Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 1 Maret 2022 Bersama Johan Ng dari Bali Selamat mendengarkan Selamat pagi para sahabat Fresh Juice semua Saya Johan Ng Yang hari ini ada di Bali Dan senang sekali bertemu para sahabat Fresh Juice semuanya hari ini Dan kita kembali diajak untuk membaca dan merenungkan dari sabda Tuhan bagi kita Mari kita baca dari Markus 10, 28-31 Setelah Yesus berkata Betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan alam Berkatalah Petrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau Maka Yesus menjawab Sesungguhnya aku berkata kepadamu Barang siapa meninggalkan rumah Saudara saudari Ibu atau bapak Anak-anak atau ladangnya Pada masa ini juga Ia akan menerima kembali Seratus kali lipat Rumah Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Anak dan ladang Sekalipun disertai Berbagai penganiayaan Dan di masa datang Ia akan menerima Hidup yang kekal Tapi banyak orang yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir Akan menjadi yang terdahulu Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat Kristus yang terkasih Ketika kita membaca Injil hari ini Kita Diingatkan kembali Bagaimana Dulu Zaman dulu Ketika orang Mau mengikuti Yesus Itu berarti Mereka membuat Suatu keputusan besar Kalau mereka memutuskan Menjadi pengikut Yesus Mereka Membuat suatu Keputusan yang Sangat-sangat besar Dalam hidup mereka Yang Mereka mungkin Akan Membayar Dengan nyawa Mereka sendiri Yang Zaman dulu Ketika Orang mengikuti Yesus Menjadi murid Yesus Berarti Sangat mungkin Berarti mereka akan Karena waktu itu Pengikut Yesus Yang Orang-orang Yang disebut orang Kristen Artinya pengikut Yesus Mereka 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 akan ditolak oleh masyarakat Mereka 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 akan dikejar-kejar Ya pada masa penganiayaan itu Mereka mungkin akan ditangkap Gitu ya Dan dibunuh Ya dan Dan seberbagai macam Penderitaan Mengikuti Yesus pada masa itu Satu keputusan yang besar Ya makanya hari ini Ketika kita baca Yesus Berkata Katanya Itu bisa berarti Ya mengikuti Yesus Bisa berarti Meninggalkan rumah Ya saudara-saudari Ibu atau bapak Anak Atau ladangnya Pekerjaannya Ya Meninggalkan segalanya Pada masa itu Mengikuti Yesus bisa Itu satu keputusan yang radikal Teman-teman Pada masa ini Well Tidak Terlalu Gitu ya Saya ingat banget Bahkan Saya Keluarga saya Bukan Katolik Dan saya menjadi Katolik Supaya saya Gampang bersekolah Di sekolah Katolik Jadi Sebenarnya Saya Menjadi Katolik Untuk kemudahan Ya Bukannya Penderitaan Sebenarnya Dan Mungkin Banyak kita Menjadi Katolik Karena keluarga kita Katolik Banyak kita Menjadi Katolik Mungkin karena Kita bersekolah Di sekolah Katolik Seperti saya Dan Mengikuti Yesus Kemudian Bukan satu Tanda kutip Bukan lagi Setidaknya di awal Bukan suatu Keputusan yang besar Bukan suatu Keputusan yang sulit Ya At least Bagi kebanyakan kita Tapi Saya percaya Dalam perjalanan Iman kita Seharusnya Kita kemudian Bertumbuh Dalam iman Dan melihat Keputusan Mengikuti Yesus Itu Keputusan yang Besar Dalam hidup kita Yang kita Menjadi Keputusan itu Kemudian harus Menjadi satu Keputusan yang Serius Dalam hidup kita Kalau saya Berefleksi Mungkin Bagi saya Pribadi Satu Pengalaman hidup Yang Saya selalu ingat Dan mungkin Saya juga Bercerita sama Teman-teman Adalah Ketika setelah Saya kuliah Setelah lulus kuliah Saya memutuskan Untuk melayani Tuhan Secara full time Saya Melayani Di komunitas saya Saya bekerja full time Buat komunitas saya Pekerjaan saya Banyak waktu itu Melayani bagi Para anak-anak muda Kita pelayanan Ke sekolah-sekolah Katolik Kalau saya Lihat-lihat kembali Pada 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 waktu itu Itu satu Keputusan besar Ketika teman-teman saya Pergi Setelah lulus kuliah Memulai karir Bekerja di kantor Yang Bagus Gitu ya Punya Gaji yang Besar Saya Memutuskan Untuk Melayani full time Bekerja Buat komunitas saya Gajinya Tentu Secukupnya Gitu ya Dan Itu keputusan besar Gitu ya Puji Tuhan Waktu itu Keluarga Tidak terlalu Mempermasalahkan Bahkan Cukup Men-support Keputusan saya 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 Memutuskan Untuk Mau Setidaknya Waktu itu Saya merasa Itu panggilan saya Untuk melayani Anak-anak muda Dengan secara full time Ya tentu Tidak semua orang Punya panggilan yang sama Teman Itu keputusan besar Bagi saya Bagi saya Mungkin itu Boleh dianggap Seperti Ya Meninggalkan Ladang Meninggalkan Rumah Keputusan yang Besar Yang kalau hari ini Saya lihat kembali Bahkan Cenderung Agak gila Keputusan itu ya Kenapa Saya lakukan Gitu ya Selain Karena Saya percaya Waktu itu Saya merasa Terpanggil Nah Saya melihat Kembali Janji Tuhan Adalah Jika satu orang Mau membuat Satu keputusan Yang besar Untuk mengikuti Yesus Dia akan mendapatkan Kembali Lebih banyak Dari apa yang Dia tinggalkan Itu Dia akan Dia mau meninggalkan Sesuatu Untuk mendapat Dia mau meninggalkan Sesuatu Bagi Yesus Dia akan mendapatkan Kembali Jauh lebih banyak Seratus kali lipat Kata Tuhan Yesus Hari ini Saya bisa melihat Bahwa Tuhan Memenuhi Janjinya Tuhan Sungguh Sungguh Menepati Apa yang Dia katakan Saya merasa Hari ini 15 tahun Saya bekerja Full time Untuk pelayanan Tapi hari ini Saya merasa Tuhan berkati saya Mungkin tidak Bukan Bukan hanya Secara Material Gitu ya Tapi Hari ini Contohnya hari ini Saya ada di Bali Hari Bersama keluarga saya Dan Saya punya Kekerjaan Yang saya nikmati Yang memberikan saya Kebebasan waktu Yang saya senang Lakukan Yang dimana Saya bisa terus Membantu orang Juga dalam Kekerjaan ini Tuhan beri saya Satu bisnis Yang Tuhan berkati Juga Dan Hari ini Saya juga bisa Melakukan Bisa Memberikan Waktu saya Untuk lebih dekat Sama Keluarga Mama saya Adik-adik saya Saya merasa Tuhan membalas Saya Seratus kali lipat Teman-teman Saya rasa Mungkin tidak Banyak dari kita Yang perlu Membuat Keputusan Kerja Full time Bagi Tuhan Saya rasa Tapi Saya rasa Setiap kita Perlu Membuat Keputusan Untuk Mengikuti Yesus Keputusan Yang serius Untuk Mengikuti Yesus Mungkin Itu Berarti Kita harus Meninggalkan Kesenangan Sekesenangan Kita Sementara Supaya Kita bisa Lebih Memberikan Waktu Buat Tuhan Misalnya Meninggalkan Waktu Memberikan Waktu Lebih Banyak Membaca Kitab Suci Memberikan Waktu Banyak Untuk Berdoa Atau Memberikan Waktu Kita Buat Pelayanan Yang Mana Waktu Itu Mungkin Kita Bisa Pakai Buat Senang-senang Tapi Kita Sengaja Meninggalkan Kesenangan Itu Supaya Kita Bisa Mempersembahkannya Kepada Tuhan Bagi Saya Itu Keputusan Besar Atau Kita Memilih Untuk Bekerja Dengan Jujur Meski Ada Kesempatan Kita Bisa Menghasilkan Uang Dengan Cara Yang Merugikan Orang Lain Misalnya Itu Itu Juga Keputusan Besar Saya Dan Saya Percaya Dalam Hidup Kita Kita Harus Selalu Membuat Keputusan Keputusan Besar Untuk Mengikuti Yesus Hari Ini Pun Saya Bertanya Pada Tuhan Apa Keputusan Besar Yang Saya Bisa Buat Untuk Yesus Dan Saya Percaya Kalau Kita Buat Keputusan Besar Itu Tuhan Janji Dia Akan Balas Satu Kali Lipat Bukan Dalam Hal Materi Bukan Dalam Hal Harta Duniawi Tapi Anda Akan Alami Sukacita Seratus Kali Lipat Damai Sejahtera Seratus Kali Lipat Kita Akan Dapatkan Teman-teman Yang Jauh Lebih Berharta Itu Yang Yesus Janjikan Bagi Kita Siapkah Kita Membuat Keputusan Yang Besar Bagi Yesus Mari Kita Berdoa Dan Nombor Bapak Dan Putra Amin Tuhan Yesus Engkau Memanggil kami Untuk Menjadi Muridmu Membuat Keputusan Besar Buat Mengikutimu Seringkali Kami Takut Seringkali Kami Ragi Berikan Kami Rahmat Tuhan Dan Bimbingan Rohmu Supaya Kami Bisa Membuat Keputusan Keputusan Besar Buat Engkau Tuhan Yesus Buru Kami Tuhan Kami Yang Kami Ikuti Yang Kami Sembah Dalam Hidup Kami Amin Dalam Nama Bapak Putra Amin Sahabat Fesius yang Terkasih Tuhan Memberkati Kita Semua Dan Tuhan Berikan Kita Rahmat Untuk Selalu Bisa Membuat Keputusan Besar Bagi Dia Amin Sahabat Sahabat Jus Kita Baru Saja Meningarkan Fresh Jus Selasa 1 Maret 2022 Terima kasih Kepada Johan Eng Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Jus Edisi Selanjutnya Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Jus Ciao